Bapak, apakah kita dapat mencapai tujuan bersama dunia untuk mencapai suhu dunia di bawah 1,5 derajat Celcius? Nampaknya 1,5 derajat Celcius itu sudah tidak lagi mudah dijangkau. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita nampaknya kondisinya mengarah pada 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Tapi menurut kami, semua kesepakatan global tentang lingkungan hidup harus dilaksanakan dan salah satu kunci utamanya adalah kawasan urban. Jadi menurut kami kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu karena konsekuensinya ada pada Indonesia dengan negara kepulauan. Cuman angka 1,5 nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Which is more important to Indonesia, the G20 or ASEAN? The Ambassadors are looking at you now. Ambasadors and friends, can you take off your headset, Pak? No, just kidding. Yeah, I think, menurut saya, dengan Indonesia sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang bersahabat, kita harus menjaga prioritas pada ASEAN. Ini kan selalu begini, ini bukan mutually exclusive, tapi kalau ditanya harus milih ASEAN dulu, baru G20. Apa tuh, mutually exclusive itu pas Indonesia-nya apa? Mutually exclusive. Anybody know? Mutually exclusive itu gini. Kalau ambil yang satu, berarti enggak yang satunya. Itu mutually exclusive. Tapi kalau ini sebetulnya prioritas, ini juga, ini iya, tapi urutannya berbeda, gitu kira-kira. What was your favorite subject at school? What was my favorite subject when I was in school? Satu, sports. Iya, saya ini dulu pegulat loh. SMA saya ikutnya gulat gitu. Iya, I am a wrestler, and I spend a lot of time, dan kalau wrestling itu, kalau olahraganya luar biasa latihannya, bangganya itu kalau dibilang gini, good, you're animal. Coba bayangin, dibilang binatang itu bangga gitu. Karena kalau wrestling itu kuat sekali. Nomor satu, sports. Yang kedua, saya senang sejarah. Yang ketiga, like it or not, saya senang matematika. Apabila Bapak bisa makan malam dengan tiga orang, baik secara historical, fictional, ataupun celebrity, siapa yang akan Bapak ajak makan malam? Berapa orang? Tiga, Pak. Tiga. Tiga orang makan malam. Oke, ini boleh fictional? Boleh, Pak. Boleh betul-betul imajinasi total? Iya, Pak. Enggak harus hari ini ya? Enggak harus, Pak. Jangan sampai salah gitu kan? Ini, nomor satu, Nabi Muhammad SAW. Nomor satu. Lo boleh milih kan? Nomor satu. Yang kedua, saya akan ngobrol sama Nelson Mandela. Nelson Mandela. Kemudian yang ketiga, saya akan ngobrol dengan ini salah satu orang yang saya pernah datangi rumahnya. Mahatma Gandhi. Tiga itu. Baik, selanjutnya. Apabila Bapak bisa menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi siapa? Apabila Bapak ingin menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi siapa? Superman, Batman, atau Hulk? Gadot Kocoh. Itu, betul. Itu superhero masa kecil saya itu, Bapak ingin menjadi gadot kocoh waktu itu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Bapak ingin menjadi seorang superhero, Bapak ingin myh korn image, Bapak ingin menjadi seorang superhero. ALM TV